Berapa banyak yang asalnya rajin ke masjid lalu jadi tidak ke masjid Yang ahli tahajud hilang tahajudnya Berapa banyak yang hafal Quran dan tidak mengulang meroja'ah Qurannya Berapa banyak yang asalnya senang berjuang untuk dakwah dan hilang dakwahnya Jadi kita sangat tidak aman dalam hidup kita Kalau Allah membalikan hati kita bisa hilang ini hidayah Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi khlaqal mawta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul gufur Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka alhuda Wa tukau wal'afaf wal'ginah Rabbana la tuji kulubana ba'da'id hadaitana Wahab lana min ladunkar rahmah Innaka antal wahab Allahumma nawwir kulubana binuri hidayatik Kama nawar lardo binuri syamsik Abadan abada birrohmatika ya arhamar rahimin Tuhai Allah tuntun kami ya karim Jangan condongkan hati kami dalam kesesatan Sesudah engkau memberi hidayah kepada kami Ya muqallibal kulu besabit kulu bana ala dinik Wahai yang membulak balik hati Tetapkan agama Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah Allahumma rizuknal istiqomah Karuniakan kepada kami istiqomah Ya arhamad rahimin Amin ya Rabbana alamin Doa yang tadi adalah Ya muqallibal kulu besabit kulu besabit kulu Al-ad-dinik Adalah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi kita pun harus melakukannya Mengapa? Karena hati ini ada di dalam Dua jari Allah Tentu jangan membayangkan jari manusia Yang dibulak balik oleh Allah Diberi hidayah atau dicabut Hikmah pertama adalah Kita harus sangat Sangat meminta kepada Allah Agar hidayah ini tidak dicabut Berapa banyak yang asalnya rajin ke masjid Lalu jadi tidak ke masjid Yang ahli tahajud hilang tahajudnya Berapa banyak yang hafal Quran Dan tidak mengulang meroja'ah Quran Berapa banyak yang asalnya senang berjuang Untuk dakwah dan hilang dakwahnya Jadi kita sangat tidak aman Dalam hidup kita Kalau Allah membalikan hati kita Bisa hilang ini hidayah Itu yang pertama Yang kedua Kita pun harus tahu Bahwa orang lain itu juga Allah yang memberi hidayah Kita tidak boleh meremehkan sembarang orang Karena Kalau Allah ngasih hidayah Bisa jadi mereka cepat lebih soleh daripada kita Benar Nah yang ketiga Di dalam dakwah tidak boleh putus asa Karena dakwah itu Yang paling penting adalah Mengubah diri kita Dengan niat berdakwah Maka jadikanlah diri kita bukti indahnya Islam Kita belajar Kita amalkan Allah yang memberi hidayah Dalilnya surat Al-Baqarah Ayat 28 Eh 27 Kita simak hadirin A'udhu billahi minash shaytani rajeem Layis عليk hidayah Walakin Allah Yahdi Men Yashak Wema Tunfiqu Men khayr Falianfusikum Wema Tunfiqu Penis Bukanlah kewajibanmu Menjadikan mereka mendapat petunjuk Tapi Allah lah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki Allah lah yang memberikan petunjuk, hidayah kepada siapa yang dia kehendaki Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri Dan janganlah kamu berinfak, melainkan hanya karena mencari keriduan Allah Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh Dan kamu tidak akan dirugikan Al-Baqarah 272, satu lagi adalah Al-Qasos surat ke-28 ayat 56 Betapa hidayah itu adalah Allah yang mutlak ya Walaupun sangat diinginkan, tapi kalau Allah tidak memberi, tidak dapat Tapi kalaupun Allah memberi, maka tidak ada yang bisa menolak Surat Khasos surat ke-28 ayat 56 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi Walakin Allah yahdi man yashak Wahuwa a'lamu bil muhtadid Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk, hidayah kepada yang dia kehendaki Dan dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk Masya Allah Begini hadirin Kenapa ada orang yang dapat hidayah Kalau kita dengar runutan Orang itu hati kecilnya mencari kebenaran Walaupun lahir dari keluarga yang bukan Islam Tapi dia selalu ingin tahu Siapa sih Allah itu, Tuhan itu Mana yang benar Ini tiap agama merasa benar Nah Allah tahu itu lintasan hati setiap hambanya Makanya orang-orang yang mencari kebenaran itu tidak usah risau Pasti Allah tahu setiap isi hati Dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati Surat Al-Mulk ayat 13 Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan Dan Allah tahu isi hati Dan begitu pula ada orang yang dipesantren Ilmu ditambah oleh Allah Ilmu ada, tapi tetap Kenapa kelakuannya tidak berubah? Mengapa tinggal dipesantren Di lingkungan yang banyak ilmu agama Dekat dengan ulama Tapi dia tidak berubah Mungkin ilmunya bertambah Tapi akhlaknya tidak berubah Allah tahu Hatinya nyari apa dari ilmu ini Allah tahu persis hati kita Apakah dia belajar cari gelar Cari pangkat Cari jabatan Cari kedudukan di sisi orang Cari pujian orang Dan itu tidak bisa bohong Jadi Allah tahu persis Hati setiap hambanya Sama nih Seperti sedang ceramah ini Allah tahu persis hati saya nih Niatnya apa Bicara ini Sasarannya apa Tidak bisa Ada yang tersembunyi Bagi Allah Makanya hadirin sekalian Kita harus waspada nih Walaupun kita dekat dengan ulama Walaupun kita ada di lingkungan Yang penuh ilmu agama Belum tentu Kita bisa mengamalkan Ilmu tersebut Kalau niatnya dari awal Sudah salah Mungkin sudah pernah kita bahas Kenapa orang yang punya Ilmu agama Beda antara ilmu Dengan kelakuannya Satu Karena niatnya Memang dari awal Niat cari ilmunya Untuk Kedudukan di sisi makhluk Untuk dipuji Dikagumi Dihargai Lewat saja Yang kedua Ilusi ilmu Dia sudah merasa Beramal dengan tahu Jadi ada orang yang Senang sekali diskusi Tapi dia tidak mengamalkannya Tapi dia sudah merasa Nah yang ketiga Ujub dan takabur Dia selain sudah merasa beramal Dia merasa lebih dari yang lain Merendahkan orang-orang lain Hanya karena dia sudah merasa Saya lulusan pesantren Saya paham Pernah belajar agama Saya sarjana IAIN Saya Pernah kuliah di luar negeri Nah ilmu agama Yang membuatnya Ujub dan takabur Itu membuat Dia kehilangan Taufik untuk mengamalkan ilmunya Jadi hati-hati ini Pada saat yang sama Pada waktu kita dakwah Ini ya Kita tidak boleh Merasa diri kita yang bisa Membulat balik hati orang Seperti cerama ini Maaf ini berulang ya Ini sekarang cerama Saya sama sekali Tidak punya kemampuan Membulat balik hati siapapun Tidak Itu di luar jangkauan Pencerama Setiap hati dibulat baliknya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang tua tidak bisa Membulat balik hati anak Suami tidak bisa Membulat balik hati istri Istri tidak bisa Membulat balik hati suami Guru tidak bisa Membulat balik hati murid Semuanya hati Ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah lah yang memberikan hidayah Makanya kalau mau dakwah Satu luruskan niat Bahwa dakwah ini memang Sebagai mematuhi perintah Allah Jangan sampai dakwah Untuk mencari sesuatu Dari dakwah ini secara duniawi Yang kedua Dakwahi diri sendiri Jangan sampai sibuk Mendakwahi orang lain Tapi diri kita Tidak sesuai Dengan apa yang kita dakwahkan Kita menyuruh orang lain Berbuat baik Kita tidak melakukannya Kita melarang orang lain Berbuat jelek Padahal kita melakukannya Allah tahu Kebura maktan Dengan kalau tidak salah Hasbab bunuh sunnya Perang Uhud Yang dia mengatakan Sudah berbuat sesuatu Padahal dia tidak Hati-hati ya diri Yang ketiga Sampaikan dakwah itu Dengan cara yang sesuai Berdo'oh ila sabili rabbi kabil hikmah Karena bukan kita yang Membulak balik hati orang Jadi kita tidak perlu Berda'wah dengan cara-cara Yang berlebihan Karena bukan kita yang Membulak balik hati Dan orang dapat hidayah itu macam-macam caranya Tidak harus dengan kecanggihan bicara Tidak harus dengan kecanggihan aparetorika Ada yang oleh Allah diberi hidayah dengan perkara-perkara sepelek Perkara-perkara sederhana Mungkin ada yang masuk Islam hanya karena kedinginan Lalu diajak ke rumah oleh nenek tua itu dibuka lemarinya Disuruh milih walaupun bajunya tidak hebat bagus-bagus Baju anaknya yang cocok silahkan pakai Tidak mengerti bahasanya Ini cerita orang yang dapat hidayah di Palestina Dia kedinginan lalu silahkan Tidak bicara banyak tapi itu sudah cukup Jadi jalan hidayah orang bisa dapat hidayah Islam Hanya meminjamkan baju Ada yang hanya karena lihat cucian Kenapa ini tidak bau pesing Ada yang hanya karena lihat orang pulang pergi ke masjid terus Lalu dia tertarik dapat hidayah Ada yang karena melihat berwudu Ada yang karena lihat kenapa sering gosok gigi Betapa Allah memberikan hidayah itu sesuka Allah jalannya Makanya di dalam berdakwah kita tidak usah terpancing untuk berlebihan Di dalam gaya retorika menggunakan dalil Kadang kita berlebihan menggunakan dalil karena ingin dianggap orang sebagai yang hapalannya kuat Yang pengetahuannya tinggi dan Allah tahu kita itu sedang pamer keilmuan Pamer daya ingat Pamer hapalan dan itu tidak bisa bohong karena Allah tahu persis apa yang tersembunyi di hati kita Pamer pengaruh Tidak begitu Tidak begitu Allah yang memberi hidayah bukan kita Makanya di dalam da'wah itu Benar-benar harus mengontrol diri kita sendiri Karena yang membulak balik hati orang lain bukan kita Nah kuatkanlah dengan memperbanyak doa Satu lurus Dua praktekkan dulu ilmunya Yang ketiga Dalam da'wahnya jangan menyimpang Jangan berlebihan Jangan mengada-ada yang Yang bisa melanggar Karena bukan kita yang memberi hidayah Ya Allah melihat nih perilaku kita Dan yang keempat Doa Doa Nah dilubuk hati kita itu harus sangat ingin orang lain itu selamat Dari azab neraka Jadi Kalau ada yang kurang dan salah Posisi kita bukan menghakimi Posisi kita adalah membantu Yang tidak tahu jadi tahu Yang lupa jadi ingat Yang lalai jadi semangat Bukan sibuk menghakimi Asal tahu saja hadirin Bahwa Allah itu sangat mencintai Makhluk yang dia ciptakan Jadi Kalau kita mendakwahi orang Begitu ya da'wah Sebetulnya Allah itu lebih mencintai yang dia ciptakan dibanding kita Dan Allah tahu kebencian kita ke orang Kecintaan kita ke orang Allah itu tahu Lubuk hati kita Kalau kita penuh kebencian Penuh dengan ketidaksukaan Hanya karena beda pendapat hilafia Lalu ada kebencian Itu Allah tahu itu Sulit nanti Ilmu yang disampaikan Itu punya ruh Rahmatan lil'alamin Harusnya ingin Lihat orang itu selamat Jadi ahli surga Termasuk Lihat orang-orang yang non-Islam Lihat yang Islam Apalagi yang non-Islam Ingin mereka dapat hidayah Ingin mereka jadi ahli surga Makin ingin melihat Banyak hamba Allah yang jadi ahli surga Itu Allah pasti tahu Itu hati kita Sifat rahmat ini Yang mungkin nanti Akan mendatangkan Banyak pertolongan Allah Di dalam dakwah Jangan dakwah dengan penuh kebencian Di hati kita Allah yang membulak balik hati Masya Allah Terima kasih telah menonton